Selamat datang di Wibu Center, tempatnya alur cerita manhua terbaru. Oke ya bos, kita kembali lagi bersama Wibu Center, dan kita akan menceritakan tentang Dr. Raymond. Oke, part ini adalah part terakhir ya, setelah part ini selesai, maka Dr. Raymond mendok dan akan libur panjang. Hmm, karena Dr. Raymond satu minggu sekali, juga dua minggu sekali update-nya, jadi ya saya harus menunggu sekitar lima atau enam lah episode gitu ya, enam sampai lima episode. Jadi saya bisa menceritakannya kembali. Bagi kawan-kawan yang belum menonton chapter selanjutnya, bisa lihat di link deskripsi, atau bisa lihat di playlist yang judulnya Dr. Raymond. Di cerita kemarin, Pak Kamsir menelaporkan kalau ada wabah Black Death, atau wabah Corona yang sedang melanda di wilayah kumuh. Tapi Raymond tidak percaya, dan ia memikirkan sesuatu. Kemudian, ada seorang wanita yang dari Crescent Street-nya itu, wanita PSK yang Crescent Street itu, sepertinya dia sedang check up ya, check up kesehatan mungkinnya dia ya. Kemudian dia mengatakan, apakah itu benar-benar Black Death? Sebelumnya, kami para wanita Crescent Street pun dijadikan olok-olokan warga dengan sebutan kutukan Tuhan. Padahal, menurut Dr. Raymond, itu cuma penyakit kulit dan bisa disembuhkan. Mungkin kali ini para warga membuat isu berlebihan. Sebaiknya, Dr. Raymond tidak terpengaruh pemikiran warga yang suka berlebihan, menilai masalah yang sepele malah menjadi serius. Ucap si wanita yang menjelaskan kebiasaan warga teluk yang selalu menanam curiga yang sangat berlebihan. Wadidaw, sangat-sangat buruk sekali ini kebiasaannya. Seperti emak-emak yang suka menghibah tetangga gitu ya. Tapi disitu ada warga lain yang menyaksikan para penelita Black Death itu. Mereka muncul bintik-bintik di tubuh dan mengalami panas tinggi. Dan itu gejala Black Death. Sepertinya, hal tersebut bisa dipertimbangkan untuk memastikan penyakit Black Death. Dan ya, tiba-tiba notifikasi muncul. Selamatkan pasien yang akan menghadapi kematian yang tidak adil. Misi utama, banyak pasien yang memiliki penyakit mendular akan dibakar hidup-hidup. Gunakan pengetahuan Anda untuk menghentikan hal tersebut. Hadiah naik level dan bonus 20 skill point. Melihat notifikasi itu, Raymond langsung tahu kalau ini bukan Black Death yang mematikan. Dan tidak perlu dibakar hidup-hidup. Ya, bisa saja ini cuma cacar ya, atau flu gitu. Jadi perlu dicek lebih lanjut. Dan ya, Raymond pun menyuruh Hansen untuk mengambil baju APD-nya. Ia akan secara langsung memeriksa si pasien. Ya, oke ya, langsung ya. Dokter Raymond, semangat, 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 semangat. Semangat menghentikan pasien yang akan dibakar hidup-hidup. Walau, 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 warga malah mau membakar hidup-hidup. Kacau dah. Dan ya, scene pun berpindah. Di sebuah rumah yang telah dikelilingi warga. Yang membawa obor. Para warga berniat membakar rumah itu. Supaya orang di dalamnya yang terkena virus Black Death jadi K.O. Tanpa harus menularkan ke warga lain. Walau, walau, malau, malau sudah siap-siap untuk dibakar. Malahan ini kacau bener-bener ini warga-warga. Dan tzang. Oke, Raymond datang bersama. Asistennya, Hansen, lengkap dengan baju APD. Tapi kurang kacamata ya, itu matanya mana? Para warga pun curiga dengan dua orang aneh itu. Tapi mereka sadar kalau itu adalah dokter Raymond. Setelah mendengar suara dokter Raymond yang langsung menjelaskan agar tidak gegabah dalam mengambil tindakan. Raymond pun akan pergi ke rumah pasien dan akan memeriksa mereka yang ada di dalam. Para warga pun panik. Jika itu dilakukan oleh Raymond, maka ia akan terinfeksi. Ia akan tertular oleh Black Death. Wadidaw, warga pun panik. Mereka menghentikan Raymond. Tapi Raymond menjelaskan kalau ia akan aman selama menggunakan APD dan sihir pelindung yang ia baru beli dari skill point. Ya, itu lumayan memakan banyak skill point ya. Tapi ya, itu sepadanlah dengan apa yang akan ia peroleh yaitu skill pelindung. Dan ya, setelah mengaktifkan skill pelindung, Raymond pun memasuki rumah pasien yang ternyata ada empat orang. Satu ibu dan tidak anak kecil. Dan satunya lagi itu masih bayi. Anjid kasihan bedah. Anak kecil mau di kill hidup-hidup. Ngeri cuk. Mau dibakar lagi. Masih bayi itu cuk cuk. Siapa anda? Ucap ibu yang sedang menggendong anaknya. Dan ia melihat ada seseorang yang memasuki rumahnya dengan pakaian yang aneh. Raymond pun menjelaskan kalau ia adalah dokter Raymond. Si healer di klinik Raymond. Mendengar itu, dua bocil itu pun langsung memeluk Raymond. Dan meminta tolong supaya menyembuhkan sakitnya. Ya, Raymond pun berusaha untuk menenangkan dua bocil itu ya. Dan mulai memeriksa jenis cacar apa itu. Dan setelah dilihat dengan pengetahuannya yang sudah 1 sampai S5 ya. Sudah di luar nalar itu ya pengetahuan kedokterannya. Ia pun tahu kalau itu cuma chicken pox. Chicken fox. Chicken pox apa chicken fox ya. Ya, kalian nilisnya itu jenis penyakit yaitu cacar air. Yang memang terjadi pada anak-anak. Soalnya, bintik-bintiknya tidak ada pada telapak tangan dan telapak kaki. Jadi, ini bukan black dead. Wah, ini pengetahuan baru ya bos. Jadi, kalau chicken pox itu tidak ada di telapak tangan dan telapak kaki. Itu bintik-bintiknya. Jadi, itu adalah cacar air biasa. Ilmu nih bos. Ya, karena cuma cacar air biasa ya isilah buat disembuhkan. Cuma minum obat dari remun gitu ya. Beberapa hari juga langsung sembuh tuh penyakit. Dan mendengar itu, ternyata penyakitnya cuma penyakit sepele. Nah, terus ngapain warga mau membakar rumahnya segala. Sampai-sampai orang-orang juga, sampai-sampai orang-orang juga menubuhnya, menyebarkan penyakit black dead. Anjir dari para warga, tolol banget dah semuanya. Tonol. Dan ya, Raymond pun keluar rumah dan menjelaskan kalau itu cuma cacar air. Jadi ya aman, walaupun menular, tapi tidak mematikan. Cuma minum obat dan kelar. Ya, warga pun jadi tenang, aman, dan ya mereka pun senang dengan apa yang Raymond lakukan. Dan ya, tiga hari kemudian, dua bucil itu pun sembuh. Mereka pun berterima kasih, terutama sang ibu yang benar-benar mengucapkan terima kasih. Ya, benar-benar bersyukur kalau Raymond ada di wilayah Teluk. Ia telah membawa perubahan besar. Dan tidak hanya pasien, para warga pun berterima kasih kalau telah diberi peringatan oleh Raymond tentang penyakit yang sepele, bukan penyakit yang mematikan. Mereka hampir saja membunuh saudara mereka sendiri ya, karena tidak ada ilmu pengetahuan tentang kedokteran. Dan ya, berkat itu, Raymond pun jadi terkenal di wilayah Teluk. Dan misi pun selesai. Hadiah pun didapat, naik level, dan bonus 20 skill didapatkan. Ya, 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 mantap bener dah. Jos Gandos, Raymond, mantap jiwa telah menyelesaikan kasus bodong, kasus huak ya. Ini kasus huak para warga ya, yang menggegirkan dunia pertelukan. Menggegirkan dunia, apa, dunianya Raymond di wilayah Teluk. Dan ya, scene pun berpindah di dalam istana kerajaan Hoston. Di sebuah ruangan, ada raja dan penasehatnya. Mereka sedang mendiskusikan wilayah Teluk, yang jika dibiarkan terus ada, maka perang dengan kerajaan Droughton akan terjadi. Tapi, kita tidak diberitahu ya, kenapa wilayah Teluk bisa menyebabkan perang antara Hoston dan Droughton. Ya, belum ada informasi gitu ya. Si penasehat ini pun memberi peringatan kepada raja, agar segera mengambil keputusan sebelum wilayah Teluk menjadi kuat dan memberontak. Wadidaw, sampai segitunya, sebenarnya ada apa ya? Kita belum tahu. Kita tidak dikasih tahu apa yang akan terjadi. Dan ya, kita skip saja ya. Pindah ke Raymond daripada tidak tahu melulu. Kita langsung ke klinik Raymond. Saat ini, Raymond dan Hanson sedang pesta. Yang mereka habis mendapatkan banyak duit dari Pak Kamsir. Dan terlihat, Hanson yang sedang masak itu ya. Ia pun memberikan hasil masakannya kepada Raymond. Hanson sangat senang. Dan ya, mereka pun pesta barbecue berdua saja. Walah-walah-walah, mereka menikmati hidupnya yang cumblo ngenes. Ya, walaupun cumblo, tapi mereka hebat ya. Cus kadus. Di saat sedang makan-makan, Hanson bertanya kepada Raymond. Saat di rumah pasien yang berkena cacar air, kenapa Raymond mengaktifkan magic sword? Sejak kapan Raymond bisa magic sword? Tanya Hanson, penasaran. Ya, Raymond pun tidak mungkin memberitahu Hanson kalau magic sword adalah skill yang ia beli dari market skill. Ia pun mengarang cerita kalau magic sword ini didapatkan berkat latihan selama 5 tahun di klinik ibu kota. Karena ia 5 tahun jadi babu ya, jadi Raymond perlu menjaga tubuhnya dan perlu menggunakan skill sword supaya ia tidak kotor dan tidak terkena virus di klinik ibu kota. Ya, maklumlah banyak virus di situ ya. Ya, Hanson pun percaya-percaya saja ya. Gampang banget dah tuh si Hanson dikibuli si Raymond. Tolong Tuhan Healer, bantu saya, tolong. Ada teriakan seorang wanita yang minta tolong dari luar klinik Raymond. Raymond dan Hanson pun langsung gercep mempersiapkan diri dan ternyata ada pasien yang jatuh dari atap rumah karena lagi benerin genteng itu ya. Maklum ya, musim hujan tapi ia malah jatuh. Raymond pun langsung sigap menangani pasien gawat darurat. Hanson disuruh melakukan CPR karena pasien kehilangan nafasnya dan Raymond mempersiapkan alat operasi dan ya, sayangnya disekip. Walau-walau-walau si Autor malah disekip. Ini gimana si Autor males banget dah. Gambar ini ya, gambar kejadian selanjutnya. Ya, udahlah. Scene pun berpindah di alun-alun wilayah Teluk. Terlihat ada dua orang berjubah sedang berada di alun-alun wilayah Teluk. Ternyata itu Raja Holston dan asistennya. Wadidaw, si Raja sedang apa ya di wilayah Teluk? Kemudian sang asisten memperingatkan Raja untuk berhati-hati karena disini keberadaannya sangat berbahaya soalnya wilayah Teluk adalah wilayah tanpa penjagaan prajurit dari kerajaan Holston jadi akan berbahaya jika Raja terluka disini. Nggak ada yang nolongin. Tapi si Raja keras kepala ia tetap saja mencari informasi yang ia inginkan dan tibalah mereka berdua di salah satu warteg di wilayah Teluk ya itu ya mereka mau makan di warteg dulu itu ya kencot soalnya itu kayaknya mereka dan ya Scene pun berpindah di dalam warteg. Ada dua orang pria yang sedang menggosip klinik Raymond. Mereka membicarakan tentang kejadian tadi malam di klinik Raymond ada pasien yang meninggoy. Ini baru pertama kalinya ada pasien di klinik Raymond yang meninggoy. Salah satu pria itu berpikir apa benar-benar ya Raymond ini melakukan eksperimen manusia. Ya buktinya sudah ada yang meninggoy. Mungkin benar ya Raymond melakukan prakteksi ritam ucap pria tersebut. Namun ada seorang wanita muda yang tiba-tiba menghampiri dua orang itu dan berteriak dengan lantang. Itu omong kosong ucap wanita itu. Dan ia pun menjelaskan pria yang meninggoy tadi malam adalah kakak iparnya. Ia terjatuh dari atap rumah dan bersimpah darah. Dan kalian harus tahu kami membawanya ke dokter Raymond dan dokter Raymond berusaha menyelamatkan kakak iparku. Bahkan mereka berusaha keras sampai tengah malam sampai dini hari mereka tidak menyerah sedikitpun. Tapi memang kakakku tidak bisa diselamatkan ucap si gadis dengan nada sedih dan kau tahu aku tidak pernah melihat ada dokter yang menangisi pasiennya yang meninggoy. Apakah kalian pernah melihat ada healer yang menangisi pasiennya ketika si pasien meninggoy? Selama hidupku hanya Raymond yang menangis ketika tidak bisa menyelamatkan pasiennya. Bahkan ia mengucapkan maaf kepada kakakku. Apakah kalian pernah melihat ada healer yang meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan pasiennya? Bahkan ia menangis sambil mengucapkannya. Aku tidak pernah melihat ada healer yang sangat tulus berhadap pasiennya. Terang sang gadis bersedih sambil marah-marah kepada dua orang itu. Dan ternyata itu membuat seisi ruangan menjadi menangis. Termasuk saya juga menangis. Anjrit bedah ini cuma komik malah bikin nangis. Bangke dah. Kalian nangis juga enggak bos. Kalau enggak ya enggak apa-apa lah cerita langsung dilanjut. Dan para pengunjung warteg pun sedang mendengar ucapan si gadis. Bahkan ada seseorang yang testimoni kalau anaknya sembuh berkat dokter Raymond. Ada juga pria yang istrinya sembuh dari si Pilis. Wanjrit ini istrinya malah PSK diselamatkan sama Raymond. Wadidaw istri Luh Juwarada. Raja dan asisten pun melongo mendengar teriakan para pengunjung warteg. hidup dokter Raymond. Hidup pangeran Raymond. Hidup malekat Raymond. Hidup klinik Raymond. Wah-wah-wah luar biasa sekali dah ini kangas Raymond. Dan yah jos gandos mantap jiwa. Dan scene pun berpindah di alun-alun wilayah Teluk. Terlihat Raja Hoston dan asisten itu benar-benar terkejut ya melihat reputasi Raymond di wilayah Teluk. Si asisten pun terlihat senang karena pencapaian Raymond yang luar biasa berhasil mengambil hati warga wilayah Teluk. Yah mengambil hati wilayah Teluk itu sangat susah ya karena tiga panger raja tidak mampu tapi Raymond mampu mengambil hati warga Teluk berkat teknik medisnya. Wah-wah-wah ini perlu diapresiasi oleh Raja Hoston. Tapi si raja malah menganggap itu sebagai prestasi seorang healer yang ya memang harus menyelamatkan para pasiennya. Dan ketika sedang memikirkan prestasi Raymond tiba-tiba ada seseorang yang minta tolong tolong seseorang tolong aku ada seorang wanita yang berteriak dari arah lorong Raja dan asisten pun terkaget dan mereka berdua langsung menuju sumber suara dan di lorong ada gadis kecil yang dirampok oleh preman dan Raja Hoston sudah bersiap untuk menolong gadis dengan mengeluarkan pedang aura. Para preman pun jadi kaget karena ia melawan seseorang satria yang bisa menggunakan pedang aura. Kemudian Raja berlari ke arah preman dan wuss sabutan pedang mengenai para preman dan mereka pun kak ooo akan tetapi si gadis malah mengeluarkan pisau aura dan slas ia menyerang Raja Hoston tangan kanannya tergores pisau itu waridaw ternyata jebakan cuk tangan Raja Hoston pun terlihat kesakitan sepertinya ia terkena racun walah-walah malah kena jebakan Batman ini wancerit dia seorang asasin yang mengincarku aku lengah ucap Raja dan slas Raja menebas bahu si gadis kecil itu dan ia pun kesakitan dan mundur dari jangkauan Raja dan tiba-tiba wuss 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 bablas angini si anak membaca mantra dan langsung disambar cuus keluar asap itu magic skill smoker screen alias menutupi area sekitar dengan asap kabut Raja pun panik karena ia tidak bisa melihat area sekitar dengan jelas wancerit kemana kau perginya kau tidak bisa lolos ucap Raja akan tetapi buuss tiba-tiba si gadis langsung menerjang Raja dengan pisau auranya Raja pun melihatnya menggunakan kaca spion dari pedangnya walah-walah ternyata pedangnya juga bisa digunakan seperti spion baru tahu gue dan curut langsung dah berlubang tepat di area jantung si gadis asasin pun otomatis ka-o wah-wah ngericuk langsung berlubang itu ya kemudian asisten Raja berlari ke arah Raja dan mengecek kondisinya dan ternyata tangannya telah berubah menjadi biru itu tangan kanan yang tergores serangan si gadis asasin tadi ya ternyata itu sangat beracun tapi Raja Holston malah santai-santai saja soalnya di istana ada hilreng es yang bisa menyembuhkan racun seperti ini tapi si asisten cemas kalau pergi ke istana itu memakan perjalanan satu hari dan itu sangat beresiko soalnya racunnya sudah bereaksi dalam beberapa menit saja jika melakukan perjalanan sampai ke istana khawatirnya tidak akan sempat jika lukanya semakin memburuk aku akan memotong tanganku ucap Raja wadidaw ngericok malah mau dipotong itu tangannya tunggu yang mulia bukankah disini ada klinik Raymond kita harus kesana sekarang juga Raymond pasti bisa mengombati luka seracun seperti ini ucap asisten yang sudah mulai panik melihat kondisi Raja dan Raja pun mengingiakan saran dari asistennya dan Yasin pun berpindah ke klinik Raymond di klinik Raymond ada Raymond yang menyambut pasiennya dengan senyum yang menghangatkan dan terlihat ada Raja dan asistennya yang berpakaian seperti seorang asasin pakai jubah sama masker pula malah nyamar sepertinya mereka tidak ingin identitasnya terbongkar oleh Raymond Raymond tidak terlalu peduli dengan hal tersebut dia menyuruh dua orang itu untuk masuk ke ruang pemeriksaan aku terkenal luka racun apa kau bisa menanganinya ucap Raja dengan nada lemas sepertinya Raja sudah mulai terpengaruh racunnya Raymond mulai memeriksa luka racun dari Raja dan ia merasa kalau racun ini bukan racun sembarangan karena lukanya sudah mulai menyebar racun itu sudah mulai menyebar ke seluruh tubuh si Raja apakah Anda memiliki gejala lain Tuhan tanya Raymond Raja pun menjelaskan selain tangannya yang sakit kepalanya pun pusing tubuhnya mulai memanas dan detak jantungnya mulai terasa cepat ia merasa dirinya mulai demam tapi sedikit demi sedikit luka di tangannya mulai kebas ya mulai tidak terasa atau saat ini mulai kesemutan yang sangat hebat sampai kebas gitu ya mendengar itu Raymond pun menjelaskan kalau luka racun ini merupakan ciri-ciri dari ular tree with snake ular tree with susah amat di bahasa inggris ular tree white snake nah gitu dong ini racun yang terkenal dengan nama dragon blood potion racun ini menyebar melalui pembuluh darah jika dibiarkan dalam satu hari maka Anda akan mengalami serangan jantung dan beberapa fungsi organ yang tidak bekerja wadidaw ternyata racunnya ngericuk ya Raja mulai keringat dingin ia pun meminta Raymond untuk melakukan pertolongan pertama soalnya ia akan kembali ke ibu kota untuk melakukan heal di healer istana yaitu healer rank S tapi Raymond mengatakan kalau ia bisa mengobati luka racun ini ini mudah bagi Raymond Raja pun kaget mendengar ucapan Raymond apalagi si asisten ia bertanya kenapa Raymond bisa tahu racun ini secara detail bahkan tahu apa obatnya soalnya dengan heal saja biasanya butuh beberapa hari untuk meningkatkan vitalitas pasien dan menyembuhkan racun ya Raymond pun menjelaskan kalau ia dulu berada di klinik ibu kota selama 5 tahun yang mana selama 5 tahun itu selain menjadi babu ia juga membaca berbagai macam jenis penyakit akibat racun dan juga beberapa buku terkait dengan obat-obatan herbal ya pengetahuannya akan dunia herbal sudah tingkat profesor dokter jadi ya jangan diragukan lagi ya walau-walau Hansen jadi kegirangan mendengar itu wajar bener dah ini si Raymond ya Raymond pun kembali menjelaskan kalau racun ini memang bisa diatasi dengan obatnya tapi karena racunnya sudah menyebar di seluruh pembuluh darah si Raja dan itu membuat darahnya telah mengandung racun oleh karena itu Raymond akan melakukan penyuntikan ya karena Raja dan asisten bingung apa itu penyuntikan Raymond pun menjelaskan kalau penyuntikan itu menusuk area pembuluh darah dan memasukkan cairan penawar ke dalam darah supaya mengalir ke seluruh tubuh dan menyembuhkan racun sekaligus mendengar itu asisten langsung ngamuk ia melarang Raymond melakukan penyuntikan Raja pun merasa kalau teknik pengobatan itu agak serem ia pun bertanya kepada Raymond kalau teknik pengobatan Raymond manjur kenapa kemarin ada pasien yang meninggoy di kliniknya Raymond pun langsung shock mendengar itu ternyata berita cepat menyebar ya aku mendengar dari warga sekitar kalau kau melakukan eksperimen kepada manusia jika kau berani melakukan eksperimen kepadaku aku akan membunuhmu ucap Raja wanjir anaknya sendiri mau dibunuh lu babaknya bukan sih bangke dah lu ya karena Raymond diintimidasi Raymond pun mengaktifkan hood of steel serta menangani bajing loncat ya ini dua skill yang sering digunakan Raymond ya dan ini merupakan skill andalannya wala 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 skill andalan ya Raymond pun nyengar dan menjelaskan dia ini bukan malekat atau dewa yang bisa menyembuhkan semua pasien dengan teknik medisnya teknik medis yang ia kembangkan berdasarkan anatomi tubuh manusia tidak ada kaitannya dengan sihir atau eksperimen ini cuma teknik pengobatan yang berbeda dengan heal mendengar itu raja bingung soalnya ia sudah mengintimidasi Raymond dengan aura sword master tapi ia tidak takut malah ngoceh menjelaskan teknik medis itu ya ya Raymond pun membucuk raja agar ia mempercayai ucapannya dan percaya dengan teknik medis ia akan sembuh sebelum sampai ke ibu kota wadidaw cepet banget melihat anaknya yang gigih itu ia pun mengingat kembali istri simpanannya di wilayah teluk yaitu ibu Raymond kegigihan dan keberaniannya sangat mirip dengan ibunya gitu ya dan ya raja pun mengiakan Raymond senang mendengar itu ia pun mulai mengiapkan jarum suntiknya yang sebelumnya telah ia isi dengan serum penawar racun tapi raja malah bingung apa-apaan itu Raymond pun menjelaskan kalau ini adalah alat suntik ini alat sekali pakai ya dibuat oleh para dwarf di wilayah teluk mereka sangat ahli dalam membuat barang-barang pesanan Raymond karena banyak bacot saya langsung memperlihatkan adegan suntik menyuntik itu ya disuntik langsung dan ketika selesai disuntik si raja langsung tertunduk lemas raja terkena efek samping dari obat penawar milik Raymond walau 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 apa yang terjadi itu ya dan ternyata efek sampingnya adalah badan si raja langsung terasa sejauh serasa ada air es yang mengalir sakit kepala dan denyut nanti ya mulai menjadi normal keadanya menjadi membaik ya walaupun lukanya masih terasa sakit tapi badannya benar-benar seperti segar kembali asisten pun merasa takjub dengan obat yang diberikan Raymond kok langsung ngefek gitu ya wah-wah-wah hebat banget dah ini si Raymond just gandos dan Raymond menjelaskan kalau kondisinya akan 100% pulih jika mau beristirahat alias tidur pulas maka besoknya tubuhnya akan 100% pulih just banget dah ini obatnya Raymond raja pun sangat berterima kasih kepada Raymond ia pun berhutang budi kepada Raymond dan sebagai penduk terima kasih Raymond akan diberikan hadiah spesial yaitu hadiah yang saat ini diinginkan oleh Raymond dan Raymond pun jujur kalau ia tidak ingin hadiah ia hanya perlu membayar pengobatannya saja bayar cuk pakai duit lagi bokeh ini Raymond habis nyicil pinjol soalnya jangan ragu untuk menyebut jumlah uangnya kalau kau memang mau uang katakan saja berapa jumlahnya ucap si asisten Raymond pun menjawab kalau biaya pengobatannya cuma 500 pena Raymond mengatakan dengan lantang tapi ia jadi sedikit sedih karena 500 pena itu bagi Raymond terlalu mahal karena modal untuk membuat obat itu cuma 50 pena jir malah untung 10 kali lipat Raymond ini benar-benar joss pebisnis bahkan Hansen pun berbisik kepada Raymond kalau harga itu terlalu mahal tapi ya sudah lah sudah diucapkan gitu ya 500 pena dah itu tarif yang harus dibayar oleh si dua orang itu raja dan asisten pun jadi bingung soalnya duitnya kan miliaran ya triliunan bahkan ya kok malah disuruh bayar 500 pena kecil banget dah bahkan raja mengira kalau tarifnya itu sekitar 2 ribu atau 3 ribu pena gitu ya mengingat obatnya itu sangat mengujarap sangat dus gandos aku ingin bertanya satu kali kepadamu apa boleh ucap raja kenapa membuat dirimu mengalami begitu banyak kesulitan disini padahal kau adalah healer yang handang kau bisa mendapatkan uang banyak jika kau berada di ibu kota ucap raja ya karena saya cuma ingin merawat pasien dari berbagai kalangan jadi ya disini lebih menyenangkan ucap Raymond dengan nada bingung ya raja dan asisten pun hanya bisa mengatakan amazing jempol lah buat Raymond ini anak terlalu baik jadi orang aku mengerti aku merasa senang bisa bertemu dengan mu dokter ucap raja penuh bangga raja pun berdiri karena ia sudah merasa baikan kemudian ia mengatakan kalau ia tidak membawa uang saat ini Raymond pun tersenyum tapi hatinya jadi shock berat wanjid malah kena prank katanya disuruh bayar sepuasnya malah gak ada duit tapi kemudian Raymond diberi cincin oleh raja dan cincin itu terlihat sangat mahal itu mungkin cincin dari Gucci atau cincin dari Hermes dan raja pun menyuruhnya untuk menjual cincin itu untuk biaya pengobatan kliniknya ya Raymond pun jadi senang mendapatkan bayaran itu soalnya ini cincin bermerek mahal ini kerahansen tahu kalau cincin itu adalah cincin mutiara mermaid itu nilainya 10 ribu pena wajib ternyata mahal banget minta 500 pena malah dikasih 10 ribu rejeki nomplok dokter mungkin bayarannya akan berkurang jadi aku akan kembali aku akan kembali lagi kesini ucap raja dengan nada senang dan ya raja dan asistennya pun pergi dari klinik Raymond dengan luka yang telah terobati yeay good job Raymond mantap jiwa kemudian hansen memberitahu Raymond kalau cincin itu sangat mahal dia bisa membeli ratusan kilo daging sirnoin mantap nih bisa buat makan stik setiap hari wadidaw malah pikirannya daging waka 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 dan ya sin pun berpindah ke raja dan asistennya sang asisten sangat senang dengan berkembangan Raymond ia sangat berbeda sekali dengan empat anak raja lainnya yang judes jutek dan cuman mendingin tahta Raymond memang luar biasa tapi raja malah mengubah topik pembicaraan ia menyuruh asistennya untuk mencari dalang dibalik penyerangannya hari ini ia ingin tahu siapa pelakunya si pelaku pasti orang istana soalnya yang tahu dirinya berada di wilayah teluk hanyalah orang-orang istana pasti ada musuh di dalam istana asisten pun disuruh bergerak cepat karena jika dibiarkan terlalu lama maka istana akan menjadi arena pertubahan darah wadidaw ngericok ternyata ada intri politik di dalam istana tambah seru nih ceritanya Raymond dan ya sin pun berpindah di suatu tempat yang gelap ada seseorang berjubah merah yang sedang memandangi bola ungu dan ternyata bola ungu itu adalah alat telekomunikasi sihir yang kayak telpon gitu ya si bola ungu memberitahu kalau ia gagal membunuh Raja Hoston soalnya ia berhasil disembuhkan oleh healer ada seorang healer yang hebat yang ada di wilayah teluk dan raja pun sekarang sedang menuju ke ibu kota si pria pun marah ia melempar pisau sampai menancap di sebuah peta di kota Hoston ia tidak percaya ada healer yang bisa menyembuhkan racun tree white snake apalagi itu di wilayah kumuh sangat-sangat tidak diduga ada seorang healer yang bisa menyembuhkan tree white snake apalagi di wilayah kumuh kan terkenal miskin-miskin gitu ya jadi ya mana mungkin ada healer yang handal berada di sono wanjerit bener-bener merusak rencana ini mah bangke dah tapi si pria jubah merah malah cengar-cengir itu ya karena ia masih punya banyak rencana dan ia juga masih punya banyak kesempatan untuk mengkill si raja Hoston dan si pelapor yang nelpon pakai bola ungu itu dikasih waktu sampai satu bulan untuk mengkill raja Hoston karena dalam satu bulan mendatang kerajaan Hoston akan runtuh hahahaha malam-malam malah nyeng-renyengir itu dan apa yang akan terjadi ya siapa si pria ini mencurigakan sekali ya sayangnya kita belum diberitahu ya siapa orang ini karena Sin pun berpindah di tempat Raymond yang sedang membakar stik daging wah-wah-wah pesta cuk ini ia berhasil pun jual cincinnya dan mendapatkan 10 ribu pena yeay pesta daging selama seminggu full dagingannya mantap akan tetapi kesenangannya cuma sementara pintu klinik digedor-gedor dengan keras buka pintunya cuk teriak seseorang dari luar klinik Raymond dan ya Raymond pun membuka pintunya dan mengatakan siapa kalian dan zeng ada banyak orang yang berbadan kekar yang siap menghajar Raymond wah-wah-wah Raymond Jan Hansen jadi ketakutan mereka terdiam membisu gak tahu mau ngomong apa dan tiba-tiba kalian minggir dulu minggir-minggir-minggir ucap seseorang yang lewat dan memperkenalkan diri maaf membuat anda takut nama saya Tom saya pemilik usaha Long Trom yang ada di distrik hiburan di wilayah Teluk itu ya ucap si pria berambut hijau itu yang bernama Tom apa anda punya waktu untuk berbicara aku ada urusan dengan anda Raymond ucap si Tom dengan nada premanisme wadidaw ini ngapa lagi ya hidup Raymond masalah terus dah wilayah Teluk memang wilayah penuh dengan masalah dan siapa lagi ini orang ya pakai bawa pengawal segala wajar dah masalah baru muncul kembali ya Raymond dan Hansen pun bingung mau melakukan apa mereka cuman diam termenung dan ya Tom dan para pengawalnya pun masuk ke dalam klinik ia melihat disitu ada daging stik ia pun tertawa melihat daging yang ya bisa dikatakan murah meriah ia pun tertawa melihat daging yang dimakan Raymond itu soalnya itu daging murah dari desa Teluk dan ini adalah daging berkualitas rendah tidak seperti daging yang dimakan oleh Tom yaitu Wagyu A10 yang enak pol apalagi belinya di Dim Smith Guy wala 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 promosi kalau daging Raymond ini mah daging comberan ini mah wala wala dibuang aja ini kemudian Tom menyentuh piring daging itu dan piar langsung pecah Raymond dan Hansen langsung kaget kok bisa ya piring cuman disentuh pakai Telunjuk langsung pecah what the hell ya Hansen pun berbisik kepada Raymond kalau itu adalah teknik aura yang sering digunakan oleh para prasulit kerajaan sepertinya Tom ini adalah seorang aura bled yang bisa mengontrol auranya ini berbahaya dan kemudian Tom melempar semua daging yang ada di meja makan Raymond melihat makanannya berjatuhan ia jadi bersedih dan tiba-tiba notifikasi muncul para preman telah menginvasi klinikmu Heart of Steel diaktifkan teknik menangani bajing loncat meningkat ke level selanjutnya dan langsung diaktifkan Raymond langsung terdiam ia merasa hatinya bergejolak ia mulai berpikir cara untuk mengkontr serangan si para preman preman ini sebenarnya kalian mau apa ke klinik ini ini adalah sebuah klinik yang ada disini adalah orang sakit jika kalian sakit langsung saja kami periksa dan melakukan tindakan medis ucap Raymond dengan nada tinggi Tom yang melihat Raymond tidak takut dengan perbuatannya ia pun jadi senang karena ia melihat sisi keberanian Raymond ia pun memberitahu kalau ia sebenarnya ingin memberikan hadiah kepada Raymond karena telah bekerja keras untuk warga miskin di wilayah Teluk dan Tom pun memberikan duit sebesar seribu pena kepada Raymond sebagai ucapan terima kasih tapi Tom punya permintaan mulai sekarang tolong jangan merawat warga desa Teluk lagi perbuatanmu itu mengobati para warga di wilayah Teluk aku jadi kesusahan jadi jangan melawan ya jangan melawan Dark Blade Guilt ucap Tom dengan serius Raymond pun menolak soalnya dia adalah seorang healer tugasnya memang mengobati siapapun yang datang ke kliniknya atau siapapun yang mengalami syakit jadi dia tidak bisa melakukannya mendengar penolakan Raymond Tom melempar pisau ke arah pintu dan tepat ada di samping wajah Raymond wala-wala hampir kena itu wajah gandengnya Raymond berkena pisau wajah datu orang kemudian dengan pisau itu Tom mengancam si Raymond dengan menodong pisau ke leher Raymond wala-wala malah mau di kill ini Raymond bahaya bajing loncat aku tak peduli kau itu anaknya raja atau bangsawan yang didukung oleh kaum August aku tak peduli aku mah bodoh amat ucap Tom mengancam wilayah teluk adalah wilayah tanpa hukum aku bisa membunuhmu kapan saja bahkan tanpa diketahui oleh orang sekalipun aku bisa kapan saja memanipulasi kematianmu itu mudah sekali jadi aku harap kau jangan melawan kami lebih dari ini ucap Tom menjelaskan Raymond hanya diam ia tidak berkata apapun wadidaw teknik mengatasi bajing loncat kurang OP kurang overpower malah melempem gak efek sama sekali dan ya si Tom dan pengawalnya pun pergi dari klinik Raymond ia berpesan untuk mengingat kata-katanya barusan jangan melawan ya Raymond yang mendengar pesan itu pun jadi mematung sambil bawa duit seribu pena itu ya wansit duitnya malah diterima walah walah kayaknya si Raymond menerima suap ini wadidaw buat ngelumumasi pincul kayaknya itu ya setelah para preman pergi Hasan dan Raymond pun beres-beres kliniknya yang pecah belah itu ya gara-gara dia cak-cak para preman wansit bedah ini para preman Raymond pun berpikir keras bagaimana mengatasi entuh preman sepertinya ya susah ya mengatasi para preman tiba-tiba notifikasi muncul self-defense skill yaitu skill bertahan menghadapi lingkungan yang berbahaya berguna untuk melindungi dokter dan pasiennya wadidaw skill apa ini ya cuma skill pertahanan diri bukan skill menyerang ini tidak bisa digunakan untuk mengalahkan si Toms yang seorang pengguna aura blade percoba dan tiba-tiba muncul quest baru anda diancam secara tidak adil bagaimanapun caranya anda adalah seorang healer yang tidak boleh mengabaikan pasien atau bahkan menolak pasien atasi segala ketidakadilan ini bonus naik level dan 10 skill point dan ada bonus tersembunyi lainnya wanjrit remun jadi shock kok sistem malah menyuruhnya menyelesaikan misi mengatasi si Toms wanjrit gimana caranya ya gimana nih cara ngalahin si Toms yang pengguna aura blade walah-walah yah masa mau dikalahkan dengan skill pertahanan ya percuma juga ini gimana caranya wanjrit gak tahu dah sedang memikirkan kepusingan masalah preman remun malah kedatangan pasien kewat darurat ada 3 orang yang masuk ke klinik dengan dada minta tolong mereka memohon kepada remun agar ia mau mengobati temannya yang terkena tusukan dan hantaman di sekujur tubuhnya wanjrit mengerit bedah dan mereka memberitahu kalau temannya ini habis dihajar sama good dark blade karena tidak bisa membayar pajak tepat waktu mendengar itu remun dan hasen jadi shock wadidaw gimana ini ia sudah dilarang mengobati pasien malah datang pasien gawat darurat dipukuli dark blade lagi wah anjit bener dah malah tambah runyam ini masalahnya ya bodo amat dah langsung aja diobati langsung siapkan peralatan operasi tusukannya mengenai paru-paru jadi di dalam paru-paru pasti banyak darah karena si pasien muntah darah dan akan semakin berbahaya jika dibiarkan terus menerus ya mungkin ini ditusuk dengan pisau besi ya pisau dapur gitu ya sama si preman wah bener-bener ini perlu penanganan secara khusus Hansen jadi bingung ia ketakutan dengan ancaman good dark blade kemudian remun bertiak pada Hansen apa kau ingin melihat pasien mati lagi cepat siapkan perlatannya Hansen yang melihat remun marah jadi tambah ngeri kemudian ia pun berlari mengambil peralatan operasi dan ya operasi pun diskip karena terlalu ngeri untuk diperlihatkan walah-walah mungkin autornya sedang malas gambar kegiatan pas operasi ya mungkin agak ribet gitu jadi autornya gak mau gambar gitu dan ya scene pun dipercepat dengan remun yang sedang memakai baju APD dan mengambil teman si pasien ya yang membawa pasien itu dan remun beritahu kalau pasien sudah baik-baik saja mereka pun nangis bareng apalagi mengetahui kalau pasien punya kartu BPJS ya jadi operasinya gratis tambah nangis lagi dah karena happy malah-malah malah gratis melihat itu remun tersenyum bahagia Hansen pun jadi ikut senang ia jadi memiliki ide cemerlang ia pun memberitahu kepada remun kalau idenya itu adalah memberitahu Pak Kamsir si ketua Guit Blue Moon untuk membantunya mengatasi Guit Dark Blade tapi remun ragu soalnya Blue Moon tidak sehebat Dark Blade ya jadi kalau terjadi pertempuran Blue Moon dan Dark Blade maka Blue Moon langsung KO remun malah memikirkan untuk kabur membawa uang hasil dari ya itu ya hasil dari jual cincin sama seribu penanya Tom tapi kalau kabur ya malah Debt Collector yang nagih dengan kejem dan mereka lebih kejem dari Dark Blade si Debt Collector ini apalagi kemarin habis ada polisi yang dibendak-bendak oleh Debt Collector ngericuk lagian cuma ada 11.000 pena masih jauh dari utang remun sama pinjol ya wadidaw sebenarnya utang remun berapa sih tapi ya remun masih merahasiakannya ya jadi kita gak tahu utang si remun dan tiba-tiba notifikasi muncul anda telah menyelesaikan misi mengatasi ketidakadilan bonus naik level diberikan 10 skill point diberikan dan juga bonus tersembunyi telah diberikan wala-wala-wala bonus apa itu dan ternyata bonusnya adalah menaikkan skill selama 24 jam menjadi rank A dan ketika bonus itu didapat misi muncul lagi yaitu kalahkan quick dark blood wala-wala melihat itu remun jadi shock berat gimana caranya seorang healer mengalahkan mafia ini mission impossible harus panggil Tom Cruise ini ya remun pun pusing tujuh keliling gimana ya walaupun ia meningkatkan skill sihirnya menjadi rank A tapi ya ia gak punya cukup mana itu ya cukup ya itu cukup energi sihirnya gak cukup itu ya pasti sekali sihir dia langsung kehabisan dan langsung di kill sama si Tom ya jadi merepotkan ini mah dan kemudian remun mendapatkan ide ia kemudian meminta Hansen untuk pergi menemui Pak Kamsir ketua Guit Blue Moon Hansen disuruh mengantarkan surat yang ia tulis kepada Pak Kamsir dan ia sudah membulatkan tekat dengan idenya itu melihat isi suratnya Hansen jadi khawatir karena ini sangat berbahaya tapi remun meyakinkan Hansen kalau kali ini ia sudah memikirkan ide yang cemerlang ini jadi Hansen harus percaya kepada remun dan ia harus menyerahkan surat ini kepada Pak Kamsir dan ya Hansen pun diberi misi untuk go pergi ke Guit Blue Moon ketemu dengan Pak Kamsir dan remun akan menjalankan misi utamanya yaitu menuju ke Guit Dark Breath ya kalau misi ini gagal berarti remun K.O wadidaw Hansen pun keluar dengan wajah berkaca-kaca sampai itu sampai nangis itu ya kayaknya Hansen ya sambil pergi gitu dan ya rencana remun pun dimulai pertama ia memulai dengan menaikan Heart of Steel menjadi Rang A dan bus Heart of Steel menjadi Rang A dan status legendari didapatkan wah wah mantap betul Heart of Steel jadi legendari bro Raymond pun jadi pede ia pun membawa peralatan tempurnya di dalam koper dan langsung berangkat ke markas Guit Dark Blade dan Yassin pun berpindah sekarang Raymond sudah ada di hadapan Tom si ketua Dark Blade Tom sepertinya senang dengan kedatangan Raymond karena ia mau menghukum Raymond karena telah berani mengobati pasien yang telah dihajar oleh Guit Dark Blade dan Raymond pun mengakuinya kalau ia memang menyelamatkan pria tersebut dari kondisi kritis dan Raymond menjelaskan dengan senyuman Wadidaw Heart of Steel Legendary sepertinya membuat Raymond jadi pede gak takut dengan apa yang dihadapi saya kesini ingin mengatakan sesuatu Pak Tom tolong maafkan saya ucap Raymond lantang sambil membungkuk Tom dan anak buahnya yang melihat itu jadi bingung ini aneh kenapa dia malah membungkuk itu ya Raymond pun melanjutkan Tuan Tom yang baik hati saya ingin menawarkan kesetiaan saya kepada anda mulai sekarang saya adalah seorang healer yang handal bahkan raja telah mengakui kehebatan saya jadi saya akan sangat bermanfaat untuk with dark blade karena jika terjadi sesuatu pada dark blade maka saya akan dengan sigap mengobati semua pasukan dark blade ucap Raymond menjilat wajib ini si Raymond malah membuang harga dirinya what the hell Raymond apakah ini salah satu rencananya Raymond si Tom semalat cengar-cengir mendengar permintaan Raymond tapi ia tidak percaya begitu saja soalnya Raymond telah menyelamatkan banyak sekali warga kumuh di wilayah teluk jadi ia sangat tidak percaya dengan ucapan Raymond tadi ya dan kemudian Raymond menambahkan Raymond menambahkan kalau dirinya ke desa kumuh untuk membangun klinik adalah untuk mencari duit yang banyak tentunya ya ia berencana menyingkirkan hilir-hilir lain di wilayah kumuh kemudian ia menjadi rujukan utama di wilayah teluk sehingga ia bisa memasang tarif yang tinggi karena tidak ada lagi klinik selain klinik Raymond di wilayah teluk wah 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 ternyata Raymond sangat licik sekali ya gimana bos Tom mau ikut andil gak di rencana licik Raymond untuk menguasai pengobatan di wilayah teluk dapat duit banyak loh ucap Raymond dengan nada penjilat jika Anda mau bagaimana kalau saya memeriksa Anda secara gratis Anda akan tahu kalau kemampuan saya ini bukan kaleng-kaleng soalnya pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sangat spesial menggunakan teknik medis yang berasal dari runtuhan kuno dan hanya dipakai oleh kalangan raja jadi sangat eksklusif ucap Raymond membujuk si Tom pun menerima servis dari Raymond dan ia akan menerima Raymond setelah mendapatkan servis spesialnya itu kemudian Raymond meminta para pengawal Tom untuk keluar soalnya jika dilihat sama para pengawal nanti teknik spesialnya ditiru sama mereka dan nanti bocor ketahuan dah sama yang lain jadi para pengawal disuruh keluar saja dan ya Thomas pun menyuruh para pengawal untuk keluar dan ia mulai berbaring di sofa untuk mendapatkan servis spesial dari Raymond Raymond pun membawa kopernya dan mengeluarkan stetoskop itu adalah alat ciptaan dari para dwarf yang handal di wilayah teluk yang membuatkannya alat-alat untuk mengecek kondisi kesehatan pasien ini alat baru yang pertama kali ada di benua jadi Tom yang pertama kali mendapatkan perawatan menggunakan stetoskop walau-walau sebenarnya apa yang mau dilakukan Raymond sampai-sampai menjilat segala aneh banget ini si Raymond ia pun mulai mengecek kondisi jantung dari Tom dan ia kaget ia memberitahu kalau jantung Tom terlihat aneh mungkin ada penyakit yang perlu disingkirkan dan ia akan melakukan perawatan seperti menyelamatkan putri Sofia soalnya penyakitnya ini hampir sama seperti putri Sofia jelas Raymond secara terperinci dan ya Tom pun membuka dadanya dan Raymond pun memulai melakukan terapi pijit listrik yaitu lightning dan serot kesetrum dah itu si Tom Tom shock dan langsung pingsan wah ternyata Kang Mas Raymond jadi penjilat buat menghajar si Tom dengan setrumannya ya barangkali kalian juga mau meniru Tom menjilat-jilat Pak Bos nanti nasibnya kaya seperti Pak Tom itu dipukul dari belakang dan ya Miss yang mengalahkan with dark bed pun selesai Raymond naik level dan mendapatkan 20 poin skill wadidaw Raymond jadi senang niat liciknya berhasil walau-walau-walau ia pun mengambil tali dari koper yang ia bawa dan mengikat tubuh si Tom yang sedang pingsan itu kemudian Raymond memeriksa di luar ruangan ia mengecek suara para pengawal dan ternyata di luar pada dugem pengawal-pengawal Tom pada dugem walau-walau-walau jadi ya ia belum dicurigai dan Raymond pun menuju meja Tom ia mencari barang berharga barangkali ada duit gitu ya lumayan gitu buat apa harta ramasan perang gitu ya akan tetapi ia malah menemukan kunci wah pasti ada berangkas ini di ruangan Tom ini yang isinya full duit soalnya kuncinya ini disembunyikan dengan hati-hati walau-walau-walau ayo dah dicari dah ini berangkasnya dan ya ketemu ada peti kecil yang digembok itu ya Raymond sangat senang ia akhirnya dapat harta karun ia pun membukanya dengan kunci itu akan tetapi gak ada duitnya sama sekali ya cuman dokumen-dokumen gitu walau-walau kecewa banget dah ini si Raymond tapi ternyata setelah dicek itu adalah dokumen-dokumen resmi dari beberapa bangsawan dari kerajaan Houston dan itu adalah dokumen suap-menyuap dari para bangsawan terhadap Guit Dark Blade walau-walau malah nemu urusan politik negara sial banget dah ini ketika sedang membaca dokumen-dokumen itu si Tom malah bangun dari pingsannya ia sangat marah karena Raymond telah menipunya tapi Raymond malah nantang Thomas coba sini maju kau sudah diikat kencang ucap Raymond dan ternyata Tom sangat mudah sekali melepas ikatan tali Raymond ini easy man Raymond jadi panik karena ikatannya malah lepas wanjrit dah Thomas pun datang menghampiri Raymond untuk dihabisi bersiaplah Raymond kau akan mudar Raymond jadi panik saking paniknya sistem langsung otomatis memberinya opsion untuk membeli skill pertahanan diri harganya cuma 50 poin skill dan Raymond pun secara terpaksa membeli skill itu ya makasih sistem tapi Tom semakin mendekat dengan niat membunuhnya yang sangat pekat dan boom heart of steel bergetar Raymond pun mengambil tongkat baseball di sampingnya itu ya dan tombs terkejut karena pukulan Raymond ternyata membuat dirinya pingsan lagi wanjai sekali pendung langsung ko gimana nih saya kira mau adu skill malah sekali hajar langsung selesai walau walau autornya malas banget dah gak berpetarungan dan ya Raymond pun mengikat kembali tubuh tombs yang telah ko dan ia mendengar ada suara teriakan dari luar markas dark bread itu suara huah hajar serang Raymond pun penasaran setelah mengikat tombs ia pun melihat dari jendela dan ia pun melihat keadaan di luar dan ternyata itu pasukan blue moon dan juga ada pakamsir wah hebat banget mereka telah datang menghajar para kroco-kroco dark bread pengawal-pengawal dark bread telah dihajar oleh para pasukan blue moon wah wah mantap jiwa tidak hanya itu ternyata ada warga di desa kumuh juga yang ikut menyerang markas squid dark bread dan di sana itu ada Hansen yang tertuduk ia ternyata sedang mengingat kembali kejadian dimana ia berada di alun-alun desa kumuh flashback flashback ketika Hansen minta tolong kayaknya ya simpun berpindah flashback dulu ya Hansen berteriak lantang minta tolong tolong bantu kami teriak Hansen Raymond telah ditangkap dark bread tolong warga wilayah teluk tolong selamatkan penyelamat kalian ayo kita selamatkan Raymond dari kekejaman quit dark bread dan kemudian para warga yang mendengar itu jadi marah dan ya akhirnya itulah alasan mengapa sekarang di quit dark bread banyak sekali warga dari desa kumuh yang membawa senjata dan juga para anggota blue moon yang telah mengepung seluruh markas dark bread demi menyelamatkan pangeran Raymond si penyelamat kemudian salah satu warga melihat Raymond berdiri di balik kaca di lantai dua dari markas dark bread Hansen dan Pak Kamsir pun melihatnya mereka jadi khawatir dengan keadaan Raymond Pak Kamsir pun langsung memanjat ke lantai dua tempat Raymond berada para warga pun bersiap-siap jika terjadi sesuatu dan ternyata Raymond mengatakan tidak perlu khawatir karena bosnya sudah saya tangkap Pak Kamsir dan Hansen pun jadi lega dan merasa luar biasa karena Raymond telah menangkap Tom sendirian cos kemudian warga pun mengatakan hurrah 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 menang cuy dan ya Raymond pun full senyum melihat para warga telah datang menolongnya dari Guit dan para warga pun berteriak senang karena telah menghajar Guit dari wilayah teluk yang selalu mengganggu kehidupan para warga teluk apalagi Pak Kamsir ya sekarang ia adalah satu-satunya Guit di wilayah teluk yang menjaga keamanan wilayah teluk hurrah dan ya notifikasi pun muncul selamat anda telah menaikkan pamor anda semakin terkenal naik level tiga kali bonus 50 point skill wanjrit panen besar mantap jiwa dan ya kesenangan ini pun sampai disini karena scene berpindah walah-walah ini lagi pesta pura malah scene berpindah di kerajaan Houston tepatnya di dalam istana raja Pak asisten raja yang sampai sekarang gak tahu namanya siapa itu ya ya sampai sekarang ini udah chapter berapa gak tahu namanya itu si asisten raja siapa nama muco iya diberi laporan oleh sekretarisnya kalau Raymond telah menangkap Tom si mafia dari Dark Blood Guild dan menurut keterangan warga Raymond menangkapnya sendirian walah-walah asisten raja jadi senang karena si Tom ini adalah mantan komandan prajurit yang keluar karena kelakuan buruk dan ia adalah pengguna aura blood dan ia malah dikalahkan oleh healer walah-walah cupu banget dah ini si Tom sepertinya si Tom ini kebanyakan dugem jadi kekuatannya melemah kemudian si sekretaris memberikan dokumen-dokumen rahasia yang diberikan oleh Whit Blue Moon katanya ini surat-surat rahasia yang didapatkan Raymond dari kantor pribadi Tom dan setelah di cek si asisten raja jadi panik karena ini adalah dokumen-dokumen benar-benar rahasia para penjahat yang ada di tubuh kerajaan hoston dan jika ini diketahui publik bisa-bisa jadi perang saudara ini mah dan untungnya Raymond telah memasukkannya ke dalam peti dan menyuruh orang kepercayaan dari Blue Moon untuk mengantarnya ke mengantarnya langsung dengan peti yang terkunci jadi info yang ada di dalam dokumen-dokumen ini tetap terjaga rahasianya wadidaw sebenarnya rahasia apa ya dan ya seperti biasa belum ada keterangannya jadi Sin langsung berpindah ya kita sudah terbiasa dengan auturnya yang males gambar ya dan ya Sin pun berpindah di penjara bawah tanah tempatnya di Tom Seditahan ia sekarang sangat kesal sama Raymond ia ingin sekali menghajar si kampret Raymond tapi ia tidak menyangka kalau pukulan terakhirnya itu sangat-sangat kuat bahkan lebih kuat dari seorang kesatria pengguna aura ia benar-benar tidak menyangka karena si Raymond ternyata kuat sekali dan tiba-tiba ada seseorang yang datang menemui Tom dan itu adalah para prajurit mereka sepertinya saling senyum ya dan Tom pun tersenyum juga itu ya dan ternyata si Tom malah dibawa ke kursi penyiksaan dia dihajar habis-habisan sampai-sampai ia mau dicap dengan cap budak secara permanen hei apa yang kalian lakukan apa kalian tahu di belakangku ada bangsawan kerajaan apa kalian tidak takut teriak Tom mengancam kok ini bicara apa dokumen rahasiamu telah jatuh ke tangan raja dan sekarang para bangsawan yang kau maksud itu sedang diinterogasi oleh para kesatria kerajaan kau harus mengatakan rahasia-rahasia apa saja yang kau sembunyikan dan tentunya bicarakan secara detail kalau tidak kau akan cacat seumur hidup ucap para prajurit dengan senyum jahat wanjrit mendengar itu Tom langsung panik dan ya sesi penyiksaan pun dilakukan tapi disensor sama autornya karena terlalu kejam jadi ya kita langsung pindah scene dan ya kuit dark bread pun resmi disegel dan para bangsawan kerajaan yang korup yang ada dalam dokumen rahasia itu pun dihukum secara adil dan ya scene berpindah ke Raymond ada notifikasi pencapaian diperoleh oleh Raymond banyak banget dah itu pencapaiannya sampai saya males bacanya satu persatu walah-walah baca sendiri anda ya waka-waka-waka-waka Raymond pun sama males baca satu-satu ia pun cuma melihat intinya saja ya intinya ia tahu kalau ia sekarang adalah pahlawan jadi notifikasi memberinya titel yang memberinya julukan pahlawan ya udahlah bodo amat kemudian Hansen datang ia membawa stick tomhawk wadidaw tapi kenapa kecil-kecil itu ya ya gak tahu mungkin tomhawk disitu kecil-kecil mungkin ya hari ini kita pesta daging untuk merayakan kemenangan dan ternyata ada lagi tuh dagingnya daging spesial wagyu A100 yang mana sapinya makan emas setiap hari waka-waka-waka-waka-waka ini dia ini dagingnya daging daging sirloin yang sangat enak dengan tingkat kematangan medium rare wadidaw bener-bener enak ini mah mungkin Chef Juno juga mau mencoba Hansen memenajikan dagingnya dengan berpakaian seperti pelayan wancerit ini Raymond sampai salah tingkah ini ya melihat Hansen menggunakan abron dan ya mereka pun makan bareng malam ini pun diisi dengan pesta berdua karena mereka masih jomblo waka-waka-waka-waka dan ya scene pun berpindah keesokan harinya ada kereta kuda yang mewah itu ya yang mengampiri klinik Raymond itu adalah kereta kuda dari kerajaan Houston ternyata Raja Houston secara pribadi meminta Raymond untuk datang ke istana untuk mendapatkan hadiah spesial karena ia berhasil memumbi hanguskan with dark bread dan juga para bangsawan-bangsawan korup yang ada di kerajaan Houston ya Raymond pun merima panggilan raja dan ia masuk ke dalam kereta kuda mewah wah-wah Raymond malah di arah keliling desa itu ya kayak habis sunat dan ya tidak lupa Raymond dadadada itu ya halo para warga ya sambil dadadada itu ya sama warga yang menyorakinya dengan penuh semangat jir bener-bener udah kayak sunatan ini disoraki warga pakai kissbay segala lagi walau-walau dan tiba-tiba Raymond kaget melihat ada orang dari kejauhan itu ya ia melihat sesuatu dan ia jadi merasa sedih tapi sayangnya kita tidak diberitahu siapa itu karena patiga pun selesai wala-wala-wala selesai oke ya terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah menonton alur cerita terbaru dari Wibu Center ya nantikan kembali ya cerita-cerita selanjutnya kalau ada penasaran dengan cerita-cerita yang lain bisa langsung lihat di playlist sudah saya taruh itu disitu rapi sekali saya taruh satu persatu semua cerita yang saya ceritakan di Wibu Center oke terima kasih semuanya kepada kalian semua yang masih bertahan di Wibu Center terima kasih sekali mohon dukungnya dengan like, komen, dan subscribe oke terima kasih salam cuus